Bismillahirrahmanirrahim Jadi ini saya cuma curhat Saya cuma kasih tau plus minusnya yang saya alami Nanti kita diskusi di kolom komentar di bawah ya Karena Alhamdulillah curhat-curhat seperti ini ternyata banyak yang komen Jadinya saya tau, oh ternyata ini, ternyata ini, ternyata ini Waktu itu saya curhat tentang Lazada Oh ternyata saya banyak yang salah kaprah tentang Lazada Dan alhasil ya jadi berkembang bersama Banyak juga yang baca dan jadi dapat insight baru Dapat ilmu baru, dapat tips baru dan lain sebagainya Sekarang saya mau ngomongin kuriran teraja Kita mulai, ini pengalaman saya loh Jadi plusnya itu di antaraja itu scan-nya cepat ya Jadi dia karena nggak manual Jadi mungkin dia nggak nerima orang yang ngirim manual ya Nggak kayak JNE, nggak kayak JNT Jadi dia hanya fokus ke marketplace aja Jadinya kita kirim bawa karung ke antaraja Langsung di scan, tit, 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 selesai Kalau ke JNE atau JNT Untuk yang pakai yang belum kerjasama dengan baik gitu Dengan agen JNE-nya Kita ikut ngantri gitu Ikut ngantri sama orang-orang yang ngirim paket biasa Jadinya kita harus nungguin Oh si masnya nginput dulu Baru antrian pertama di input dulu Baru yang kita di scan Kadang yang marketplace pun Saya rasa masih ada yang nggak scan ya Masih di ketik Saya nggak ingat Jadi kalau antaraja plusnya dia cepat Karena semuanya di scan Lalu plusnya lagi dia dekat Ini spesial case buat saya ya Karena rukuasanya sebelahan Jadi kalau ada ruku yang kosong Di kompleks ruku kontor saya itu Yang masuk antaraja Aduh jadi seneng banget Jadi jadinya Ya kan sebelah Pasti sebelah loh Jadi dekat Jadi enak banget Plusnya buat saya Dan returnya cepat ya Returnya cepat Dibandingkan dengan JNT Nah JNT parah banget Menurut saya untuk returan COD-nya Saya nggak tahu antaraja ada COD atau nggak Cuma setiap ada yang gagal scan oleh antaraja Itu langsung cepat nyampe ke kitanya Nyampe ke saya-nya Ya ke tim saya Nggak tahu apakah karena memang sebelahan Atau Atau memang sistemnya seperti itu Karena yang tadi dia scan Kalau gagal scan ya langsung dipisahkan Menjadi paket Kuarantin paket Atau apapun itu Langsung dibalikin ke silam Nggak tahu Kalau JNT ditumpuk dulu Apalagi JNA yang manual Itu ditumpuk dulu Wah ampun Nah kekurangannya Ini mungkin teman-teman nggak sadar Jadi antaraja ini Dia deadline-nya Untuk di Shopee ya Maksudnya di Shopee Deadline pengirimannya itu Kurang dari sehari Dari deadline Shopee Ya plus minus kurang dari sehari lah Jadi kalau misalkan gini Di Shopee itu Batas waktunya 4 hari Di kurirnya Itu cuma 3 hari Karena saya mengalami beberapa paket Yang tertolak oleh si antaraja ini Karena Udah nggak bisa di scan Padahal masih ada 1 hari Sisa pengiriman Shopee Tapi nggak semua paket Makanya itu juga agak aneh Makanya biar aman Ya kami anggap Antaraja itu Deadline-nya itu Kurang 1 hari Daripada deadline-nya Shopee Apalagi kalau lagi peak day ya Si Shopee bilang Kita tambah jadi 5 hari Di antaraja ini Tetap 3 hari Jadinya kesel Ya mau gimana lagi Itu kan Faktor eksternal ya Kita nggak mungkin Ya itu Itu yang salah Lautan Kita nggak bisa ngerubah lautan Yang bisa kita rubah Itu diri sendiri Makanya paket antaraja Kami dahulukan Bukan Jadinya kami matiin Kuril antaraja Oh sayang banget Karena sekarang Buat saya saat ini ya 50% penjualan itu Paketnya antaraja Teman-teman gimana Lalu kekurangannya lagi Adminnya lambat Jadi Ampun lah Ini antaraja Kalau ada masalah Adminnya lambat Karena nggak bisa telepon juga Ya CS-nya kurang pro lah Cuman ya Kalau saya alhamdulillah Ketutupnya Karena ada si gerai antarajanya Itu dekat ini Jadi Kadang kalau CS-nya lambat Nggak pro Kayak gitu Kalau pilih telepon Ya sudah Datangin langsung Dan si akang-akang Yang digerai itu Memang lebih Lebih kooperatif Daripada CS Kalau telepon Itu sepengalaman Admin saya Ya nggak pro lah Adminnya belum pro Nggak kayak yang Ada yang udah pro itu Ya kayak JNA JNA sampai Jingle-nya aja Sampai hafal Sampai sekarang Padahal saya udah nggak pernah Telepon lagi JNA Apa ya yang Kami hadir Untuk Anda Bla 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 Masih ingat sampai sekarang Berarti kan Si JNA itu serius Tentang peradminan Tentang customer care Tentang customer service Jadi adminnya lambat Itu aja review saya Tentang si antaraja ini Yuk kita diskusi Di bawah Pengalaman teman-teman Gimana Apakah sama Seperti yang saya alami Atau beda Kalau Kalau sama ya Ya berarti kita Satu Satu Ya ke tos dulu Kalau beda kita sharing Yuk Yang sudah-sudah Alhamdulillah Pada sharing-sharing Dan Jadinya saling bermanfaat Dan saya baca Satu-satu loh Komen teman-teman itu Terima kasih banyak Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah-satu Terima kasih telah-satu